Intro Ya, Bupirsa, pasca penengkapan dan penetapan tersangka terhadap Gatot Brajamusti Parvi menyatakan Andrianus Deddy Darmawan menjadi Ketua Umum Parvi. Ini dilakukan lantaran salah satu syarat menjadi Ketua Umum Parvi, yaitu bebas dari narkoba. Dalam keterangannya, Sekretaris Dewan Pertimbangan Organisasi Parvi menyebutkan Gatot Brajamusti dinyatakan gagal menjadi Ketua Umum berdasarkan syarat yang ditentukan dalam ADART, di mana salah satu syarat tersebut adalah harus bebas dari narkoba. Selanjutnya, Parvi menunjuk dan menetapkan Andrianus Deddy Darmawan sebagai Ketua Umum Parvi periode selanjutnya. Ini dilakukan karena kandidat calon Ketua Umum Parvi saat itu hanya dua orang, yaitu Gatot Brajamusti dan Andrianus Deddy Darmawan. Sementara ruangan yang biasa digunakan Mbak Gatot Brajamusti semasa masih menjabat Ketua Umum Parvi di Segel dan menunggu pemeriksaan polisi. Pak Gatot Brajamusti gagal syarat karena salah satu persaratan untuk menjadi calon Ketua Umum itu adalah bebas dari narkoba. Nah, waktu itu hanya ada dua calon. Calon pertama Pak Gatot, calon kedua Pak Andri. Karena Pak Gatot gagal syarat, cacat syarat, otomatis Pak Andri yang menjadi ketua begitu. Tapi kan waktu itu kalah dalam pemilihan.